Intro Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Nur Muhammad Yusuf mengakui bahwa 134 DPT yang tidak menyalurkan hak suaranya tersebut memang tidak diundang mereka tidak diundang mengikuti pil peratin karena masih merantau Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Nur Muhammad Yusuf mengakui sebanyak 134 nama yang tercantum dalam DPT tidak diundang Keputusan untuk tidak mengundang 134 nama di dalam DPT tersebut karena mereka masih dalam perantauan Hal tersebut berdasarkan laporan dari pemangku yang menyebarkan undangan makanya kita tidak membuat cover semua kan Jadi itu yang terserah di tergantung yang di PPS 2 dan PPS 3 itu Tidak ada yang tidak masuk Diketahui bahwa sesuai dengan Perbuk No. 55 Tahun 2021 tentang pedoman pemilihan peratin dijelaskan bahwa Panitia memiliki kewajiban untuk menyampaikan undangan pemilihan bagi masyarakat yang sudah terdaftar di DPT terlepas yang bersangkutan akan datang atau tidak pada saat pemilihan Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, INews, melaporkan